Iya, dengan cara ini sekarang siaran Indosiar dan SCTV di tempat saya sudah berhasil terbuka kembali. Berikut saya bagikan tutorial cara mengembalikan siaran Indosiar dan SCTV bagi pengguna parabola jaring besar Satellite Telkom 4 G-Band. Simak langkah-langkahnya, jangan sampai lompat supaya hasilnya sama seperti yang saya dapatkan. Oke langsung saja, disini saya menggunakan receiver KaVision seri Gold merek LGSAR. Bagi pengguna Optus ataupun Gardiner juga bisa menggunakan cara ini. Dan langkah baiknya kita lakukan cabut colok chop listriknya terlebih dahulu agar receiver berada dalam performa terbaik saat kita operasikan. Disini siaran SCTV terlihat pada layar tertulis keterangan siaran teraca. Demikian juga dengan Indosiar juga teraca, akan tetapi dengan siaran yang lain terang setuju misalnya siaran masih bisa terbuka. Dan perlu kita ketahui bersama, siaran Indosiar dan SCTV pada frekuensi Telkom di angka 4005H9100 ini sudah ditutup secara permanen. Maka dari itu, kita akan mencari terlebih dahulu untuk kedua siaran tersebut di frekuensi yang lain, yaitu pada frekuensi KaVision Telkom 4. Langsung saya ambil remote-nya. Pada posisi list channel seperti ini, kita tekan tombol warna kuning. Dan langsung kita masuk pada menu edit siaran. Kemudian kita tekan tombol angka 2 pada remote. Pastikan untuk fungsi nomor 2 ini sudah naik. Kemudian kita gunakan tombol arah, kita turunkan ke bawah. Kita cari kedua siaran tersebut, SCTV dan Indosiar pada frekuensi KaVision-nya. Nah, ini sudah kelihatan Indosiar-nya. Kemudian kita letakkan pada posisi Indosiar. Kita tekan tombol warna hijau. Lalu kita turunkan, kita arahkan ke SCTV. Kita lakukan hal yang sama. Tekan tombol warna hijau. Pastikan sudah ada tanda seperti ini ya. Naik turun pada Indosiar dan SCTV-nya. Dan jika sudah, kita naikkan ke atas. Saya akan letakkan pada posisi semula di nomor yang sama. Ini ya, nomor 4. Mungkin di tempat teman-teman nomornya berbeda. Teman-teman bisa tempatkan di nomor berapa saja. Kemudian jika sudah, tekan tombol OK satu kali saja. Cerot. Secara otomatis, kedua siaran tersebut sudah bergeser. Selanjutnya, kita tekan tombol angka 1 pada remote. Dua kali. Cerot. Cerot. Setelahnya, fungsi nomor 1 ini akan naik ke atas. Dan kita akan menghapus siaran Indosiar dan SCTV pada frekuensi Telkom 4-nya. Kita berikan tanda silang pada kedua siaran tersebut. Dengan menekan tombol OK secara bergantian. Pastikan sekali lagi, yang akan kita hapus adalah Indosiar HD dan SCTV HD ini ya. Lalu jika sudah, kita tekan tombol exit satu kali saja. Apakah kamu ingin menyimpan? Langsung kita tekan tombol OK. Secara otomatis, kita sudah langsung keluar dengan sendirinya. Kita tekan tombol OK supaya muncul daftar siaran seperti ini. Dan saya akan arahkan ke channel Indosiar-nya. Ya, terlihat di sini pada layar televisi. Keterangannya E22 ya. Itu artinya, supaya siaran ini bisa terbuka kembali, kita memerlukan pembelian paket. Saya akan langsung tunjukkan di sini. Saya akan melakukannya melalui nomor WhatsApp Kavision. Bagi teman-teman yang belum memiliki nomornya, silahkan cek di deskripsi. Dan saya sudah sertakan nomornya di sana. Kita langsung masuk ke WA-nya Kavision. Tulis pesan dengan format seperti ini, ketik saja. Cek paket, sepasi. Dan supaya tidak keliru, kita masukkan 16 digit SMC ID-nya langsung dari layar TV kita. Kita pegang remote-nya lagi. Tekan tombol menu. Kemudian kita geser ke kiri satu kali. Ini ya, pengaturan sistem. Lalu, pada menu ABVCA ini, kita tekan tombol OK. Lalu, pada menu SmartCard Info ini, kita tekan tombol OK lagi. Ya, langsung kita masukkan saja 16 digit angkanya. Sesimpel ini ya. Cek paket, sepasi, 16 smartcard number. Lalu, jika sudah, langsung kita kirim. Nah, kita langsung mendapatkan balasan. Kita lihat, di sini yang aktif hanya paket FTV saja. Dan untuk membuka kedua siaran tadi, saya akan membeli paket KaVision yang harganya paling murah, yaitu paket celing 1 bulan. Saya sesuaikan dengan saldo yang saya miliki, di mana saat ini harga paket 1 bulan CL01 sebesar Rp. 99.900. Untuk kode paket KaVision yang lain, saya sudah sertakan pada kolom deskripsi, lengkap dengan harganya. Oke lanjut, kita keluar dari menu terlebih dahulu. Tekan tombol exit 4 kali. Kembali lagi ke nomor WA KaVision. Saya copy terlebih dahulu 9 digit nomor pelanggan KaVision saya. Ini ya, 9 angka yang berwarna biru. Saya copy. Kemudian, saya akan mengirimkan pesan lagi dengan format seperti ini. Ketik saja, bebas mau pakai huruf besar maupun kecil. Pilih, sepasi, nomor pelanggan. Saya tempelkan nomor pelanggannya. Kemudian, sepasi, kode paket celing 1 bulan, yaitu CL01. Seperti ini ya. Pilih, sepasi, nomor pelanggan, sepasi, kode paket. Lalu jika sudah, langsung saya kirim. Iya, langsung mendapatkan balesan. Pembelian paket berhasil. Karena pembelian paket KaVision yang saya lakukan pada malam hari, maka saya akan melakukan refresh paket supaya siarannya segera tayang. Dengan cara seperti ini ya. Ketik, refresh, sepasi, nomor pelanggan, langsung kirim. Iya, cepat banget ya. Baru dikirim, udah nyala. Oke, sangat mudah sekali ya. Untuk melakukan pembelian paket KaVision seperti ini, teman-teman wajib melakukan top-up saldo terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di video berikutnya. Salam info, para pelaku. Terima kasih telah menonton!